Oke halo semuanya mudah-mudahan suaranya jelas ya teman-teman ketemu lagi dengan saya Awan Chai di sini pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia kita live Instagram gratis teman-teman yang di channel pajak smart setiap hari Senin jam 8 malam oke mohon maaf teman-teman saya lagi di luar kota nih jadi agak pelan-pelan suaranya ya jadi agak berbisik-bisik mudah-mudahan suaranya cukup jelas ya teman-teman ya Halo bapak suaranya gue negri oke dan seperti biasa teman-teman gua perlu disclaimer dahulu ya teman-teman bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ini bukanlah keadaan akademis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys jadi mohon koneksinya apabila ada yang salah ya Nah walaupun gua seorang kesetan pajak yang resmi ya teman-teman tetapi isi video ini bukanlah saran profesional kesetan pajak buat anda semua ya teman-teman jadi teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lo gitu ya karena masing-masing orang kan punya masalah pajak yang berbeda-beda ya guys namun teman-teman konsultasikan dengan kesetan pajak ada masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau ditanyakan lebih spesifik lagi tentang perpajakan anda gitu guys Oke seperti biasa awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam Oke ya kita mau promo dulu nih teman-teman nih mumpung masih ada promo nih ya buat teman-teman yang masih ada ketakutan dengan petugas pajak mungkin lu takut diintimidasi atau takut dicari-cari kesalahannya atau takut mau diancam lain-lain-lain ya kalau masih ada ketakutan tersebut teman-teman cocok nih ikut keperhatian PSTP ya program siapa takupajak.com untuk membantu anda menghadapi petugas pajak siap menghadapi surat SP2DK pemeriksaan bahkan hingga ketemu dengan oknum pejabat gitu teman-teman ya segera teman-teman bisa daftar di www.siapatakupajak.com guys ada promo khusus bulan ini ya teman-teman akan bergabung dengan komunitas yang eksklusif ya PSTP di grup telegram bersama saya langsung kita bisa diskusi tentang semua masalah pajak anda ya tanpa batas waktu teman-teman dan kita akan bertemu saya langsung juga via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam khusus bagi member PSTP nah ada bonus teman-teman ada bonus untuk best kelima ini PSTP best 5 Anda akan bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one private selama 45 menit satu kali aja teman-teman ya oke guys manfaatkan masa promo di bulan ini silahkan daftar di website ya www.siapatakupajak.com untuk bergabung sana guys oke sampai jumpa semua dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan teman-teman di bagian komentar ya mudah-mudahan saya bisa jawab mohon maaf kalau suara saya agak kecil ya karena masih lagi di luar kota ini lagi di lobby hotel oke kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman ya Bapak swago nigiri malam Om malam Pak swago nigiri lanjut Bapak swago nigiri Om duit kasino dan didapat bulan Januari 2023 bayarnya di tahun 2024 sekaligus ya atau bisa dicicil oke jawabannya adalah yang betul itu dibayar tahun depan Pak ketika bikin SPI tahunan Bapak sudah betul tuh kalau Bapak mau nincil boleh silahkan dicicil pakai mekanisme PPH 29 aja PPH 29 dibayarkan PPH 29 yang 400 125 200 gitu jadi walaupun terhitung SPTnya tahun depan Bapak sudah boleh mulai bayar dari sekarang gitu ingat Pak tahun pajaknya pilih tahun 2023 boleh aja tetapi tidak perlu sebenarnya langsung aja dibayar dari tahun depan gitu Pak di sebelum bulan Maret ya sebelum akhir Maret gitu Pak saya mengatakan tuh Pak swago nigiri lanjut Bapak swago nigiri eh lagi Om ya Om bagaimana jika seseorang yang belum punya MPWP tiba-tiba punya perusahaan besar nggak mungkin Pak ya karena orang belum punya MPWP tidak bisa bikin perusahaan kalau orang mau bikin perusahaan pasti sudah punya MPWP oke apakah akan terjadi pemeriksaan dengan bukti terbalik dari mana sumber dana untuk mendirikan PT tersebut itu sudah pasti Pak ya akan terjadi sudah pasti akan terjadi jadi kalau dia belum punya MPWP kemudian dia bikin MPWP tidak ada harta sama sekali tiba-tiba dia punya saham di sebuah PT nilainya besar gitu nah itu sudah pasti akan ditanyakan oleh pajak berbagai metode bisa pembuktian terbalik bisa mengenai metode penghasilan metode expense dan berbagai metode intinya orang ini harus mempertanggungjawabkan dari mana uang itu berasal dari warisankah hibahkah atau memang ada penghasilan yang belum dipotong pajaknya sesimpel itu calang hitung nah semangat tentu Pak Swago Negeri oke Bapak Swago Negeri terima kasih sama-sama Pak oke suara saya jelas ya teman-teman ya mudah-mudahan jelas ya karena saya sambil agak pelan-pelan Bapak Andri Widianto malam kok malam Pak Andri jika customer saya youtuber yang sebenarnya WPOP tapi sekarang dia buat PT guna memakai tarif 0,5% yang ingin saya tanyakan untuk pencatatan akuntansinya dalam mutasi kebanyakan transfer ke rekening pribadi atau tarik tunai oke terus masalahnya dimana Pak oke jika saya tanya untuk apa jawabannya untuk biaya pribadi sebaiknya pencatatan dalam akuntansi ini dicatat apa ya kebanyakan tersebut oke langsung pribadi aja Pak langsung pribadi aja kan dia ada uang masuk diakui sebagai penghasilan dia bayar 0,5% kan dia bayar 0,5% kemudian dia ambil untuk kebanyakan pribadi ya kan maka langsung saja di jurnal sebagai pribadi gitu bisa dua cara ya pribadi atau dividen ada dua cara ya mau metode pribadi atau metode dividen ini PT-nya PT biasa atau PTP kalau di PT biasa maka sudah pasti gaji gitu Pak ya pilih gaji kemudian sebagian sebagai dividen tinggal diatur aja gajinya berapa banyak dividen berapa banyak tinggal diatur aja gitu tetapi kalau dia PT-P atau PT peorangan masih ada kemungkinan menggunakan metode prefer gitu kalau prefer kan tidak kena pajaknya nah tapi kalau dia PT-P yang pakai dividen yaudah pakai dividen artinya digaji sama seperti PT biasa gitu Pak ya jadi jangan dibuat yang aneh-aneh jangan kita berusaha untuk membuat beban-beban yang legal supaya ini jadi beban gitu tidak gitu kalau memang itu pakai buku pribadi yaudah buat pribadi ya bisa gaji bisa dividen bisa prefer gitu Pak oke semangat untuk Pak Andri Bapak William WHC harga nilai buku atau bagaimana? eh bagaimana Pak William? pertanyaannya apa? tadi belum ada pertanyaannya Pak William kayaknya belum ada pertanyaannya Pak ya coba diketik lagi Pak mohon maaf Pak William kayaknya belum ada pertanyaannya coba diketik lagi ya mohon maaf Pak William oke ibu licing 25 malam kok malam bu licing kalau PT menggunakan PP23 dan omset sampai Agustus sudah mencapai 4,8M untuk perhitungan selanjutnya tetap 0,5% sampai akhir tahun jawabannya iya bu jawabannya iya ya yang namanya PP23 itu tidak boleh berganti di tengah-tengah tahun sekali dia pakai PP23 di Januari walaupun dia punya omset membesar memberudak di tengah-tengah tahun dia tetap pakai itu sampai Desember gitu sampai Desember konsisten begitu masuk Januari tahun depan barulah dia berganti menjadi PPH umum gitu ya itu PPHnya ya kalau PPN maka PPNnya itu sudah perlu ada PKP setelah 1 bulan setelah dia melewati 4,8M gitu ya tetapi kalau PPH harus konsisten Januari pakai PP23 maka sampai Desember menggunakan 0,5% final gitu semangat untuk bu licing Bapak Budi pasti bisa Pak, jika WP beli aset ada tanah dan bangunan untuk hitung penyusutan hanya gedungnya saja atau total ya Pak atau perusahaan tidak boleh punya aset tanah ya Pak jadi perusahaan Pak boleh punya tanah boleh punya bangunan boleh punya tanah dan bangunan boleh punya semua-semuanya ya nah yang disusutkan itu hanya gedungnya saja gitu cuman biasanya sih kalau gedung tanah itu satu paket kalau saya sih langsung saya susutkan semua ya yang betul sih memang mesti dipisah sih kalau memang betul-betul mau rapi ya dia mesti pisahkan jadi dia mesti lihat PBB-nya lihat kartu PBB-nya dia pisahkan tuh berapa bagian tanah berapa bagian bangunan gitu khusus untuk tanah tidak disusutkan khusus untuk bangunan itu akan disusutkan gitu Pak sudah betul ya tetapi boleh nggak dia punya aset tanah ya boleh-boleh aja suka-suka dia duitnya dia kok gitu Pak saya mengatakan tuh Pak Budi pasti bisa Bapak Katlin SP malam kok malam Pak Katlin mau tanya jika suatu perusahaan mendirikan bangunan di atas tanah salah satu pemegang saham orang pribadi apakah perusahaan harus sewa kepada pemegang saham ini oke menurut saya Pak ya praktik bisnis yang normal adalah dia sewa gitu kan ini salah satu pemegang saham kan bukan seluruhnya kan jadi yang tepat adalah dia sewa gitu yang tepat adalah dia sewa tanahnya kemudian dia bangun bangunannya itu yang paling tepat Pak yang betul tetapi kalau dia mau paksakan nggak ada sewa ya sudah nggak apa-apa sih cuman ya jadinya nanti ribut sama AR nanti ribut sama AR gitu lebih baik diadakan sewa saja walaupun nilai nggak besar nggak apa-apa tapi minimal ada sewa tuh jadi clear ini tanah jadi sewa punya kami nih si PT ini kami sudah punya hak untuk membangun gitu setelah itu dia bangun jadi nanti di masa depan nggak ribut sama AR tetapi kalau dia tidak ada sewa tiba-tiba dia bangun nanti ribut sama AR bisa sih dia ribut sama AR tapi siap nggak gitu kalau nggak ada konsultan nanti ribut sama AR berantem lagi gitu Pak semoga terbentul Pak Katlin SP Bapak Budi Hartono 7531 Pak beda pekerjaan bebas dan kegiatan usaha apa ya oke pekerjaan bebas itu Pak ya adalah profesional pekerjaan bebas adalah profesional contohnya apa pengacara konsultan pajak kemudian artis dokter kemudian agen asuransi agen MLM dan lain-lain dan lain-lain orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas dokter pengacara konsultan artis pelatih olahraga kemudian atlet atlet profesional pokoknya orang-orang yang notaris pokoknya orang-orang yang ber yang ber profesi itu profesional itulah pekerjaan bebas oke kalau kegiatan usaha itu apa kegiatan usaha itu cenderungnya adalah dagang dia dagang nih nah itu dia beli komputer jual komputer itu usaha dia beli air minum dia jual minuman dia beli makanan dia jual makanan itu namanya usaha gitu Pak ya usaha kalau orang buka bengkel gimana nampak buka bengkel itu usaha orang buka klinik dokter itu juga usaha gitu ya nah tetapi yang namanya pekerja bebas itulah orang pribadi yang profesional kayak saya nih konsultan pajak konsultan apapun kemudian dokter pengacara artis agen MLM agen asuransi nah yang sifatnya profesional seperti itu adalah pekerja bebas gitu ya udah paham ya yang usaha cenderung adalah pengusaha dia usaha dia berusaha bukan gara-gara lisensi dia dia berusaha gara-gara memang dia pengusaha gitu dia punya modal kemudian dia berusaha itu pengusaha gitu Pak semoga teman-teman Pak Budi Hartono ibu titik lusi malam kok malam bu titik untuk SP2DK sudah kita respon tapi sudah hampir 3 minggu ini belum ada kabar lagi dari AR jadi baiknya kita tanyakan lagi atau tunggu AR respon ke kita ya kok terima kasih kok oke kalau saya bu saya akan tanyakan setiap seminggu sekali setiap seminggu sekali saya tanyakan kalau udah 3 kali nggak dibalas yaudah suatu hari kalau ini kasus jadi jadi ribut ya saya ramein aja ke media sosial kalau perlu gitu karena kan dia sudah nggak ini nih waktu dia butuh kita dia cah-cah kita ketika kita butuh dia dia nggak mau balas lagi WA kita kan kurang ajar jadi bercanda ya jadi kalau saya sih saya respon saya tanyain gitu mungkin seminggu sekali lah aku tanyain Pak, Bu bagaimana apa respon terhadap surat saya sudah oke belum kalau oke ya kalau bisa bikinin BA dong bikinin berita acara dong gitu tapi kalau emang belum oke gimana Pak yang nggak oke dari 10 poin yang saya balas yang mana ya Bapak yang nggak sependapat gitu nah tolong sampaikan dasar argumennya apa dasar hukumnya bagaimana biar kita bahas sama-sama gitu sih Bu nah kalau saya sih aktif Bu kita nggak usah nungguin AR kita yang aktif ke dia semoga tuan Bu titik oke Bapak Ahmad Rahbani SS malam kok malam Pak Ahmad WP mendapatkan SP2DK dan sudah terbit STP dan telah dibayarkan STP tersebut apakah butuh pembentulan atas SPT tahunan yang bersangkutan oke kalau pembayaran pajak ini akan menyebabkan perubahan data di dalam SPT tahunan sebaiknya dibetulkan Pak oke kalau pembayaran pajak ini sama sekali nggak ada perubahan nggak ada berhubungan dengan harta itu nggak usah nggak usah di nggak usah pembentulan oke nah lebih aman Bapak tanya AR paling aman tanya ke AR Bapak AR atau Ibu AR saya udah bayar nih Pak Bu selanjutnya apakah saya perlu pembentulan atau tidak pembentulan itu lebih tepat gitu kalau Bapak AR yang bilang oh pembentulan aja ya sudah pembentulan kalau Bapak AR bilang nggak usah pembentulan yaudah nggak usah pembentulan oke tetapi satu hal yang wajib pembentulan adalah kalau mempengaruhi harta kalau gara-gara SP2DK ini atau STP ini bayar kemudian harta Bapak bertambah maka Bapak wajib pembentulan rugi dong Bapak sudah bayar pajak tapi harta nggak nggak dilengkapi gitu ya nah kalau dia mempengaruhi harta saya pasti pembentulan tapi kalau dia mempengaruhi yang lain saya nggak pembentulan kayak omset lah sewa lah KMS lah kalau AR suruh baru saya pembentulan kalau AR nggak suruh saya males pembentulan gitu tetapi kalau berhubungan dengan harta karena hartanya berubah maka saya pasti pembentulan gitu saya mau katakan Pak Ahmad Bapak Budi pasti bisa Pak jika PPH21 Januari dan Maret di bawah PTKP namun di Februari ada lemburan sehingga ada yang di atas PTKP kita buat SPT PP21 hanya bulan Februari ya Pak Januari dan Maret tidak usah buat betul Pak betul jadi PP21 itu hanya dibuat di bulan-bulan ketika dia melebih PTKP saja kalau di bulan yang lain nggak usah yang nggak ada PTKP yang dibawa PTKP itu nggak usah gitu Pak udah betul Pak udah betul ada juga orang yang Januari sampai November dia nggak usah bayar pajak nanti di Desember dia hitung ulang itu boleh juga ada orang begitu sih karena dia males tuh tiap bulan naik turun-naik turun dia males yaudah di Desember dihitung tetapi konsekuensinya adalah nanti tiba-tiba orang bayar pajak gede di Desember itu kan orang kasihan gaji dipotong tapi kalau Bapak mau yang benar adalah tiap bulan dihitung ketika bulan melewati PTKP bayar dan lapor ketika bulannya tidak ada DETES PTKP ketika ada bulan semuanya dibawa PTKP maka tidak usah bayar nggak usah lapor itu Pak saya mengatakan itu Pak Budi pasti bisa Bapak Swagonegiri T.O.1 ya Pak Swagonegiri kalau buka apotik bayarnya pajak apa saja jawabannya sama saja Pak apotik itu adalah bisnis as usual bisnis yang biasa-biasa saja sama seperti orang buka toko yang lain ada PPN-nya ada PPH-nya ada PPH-21 22 23 4A2 sama seperti yang lain Pak sama saja tidak ada tidak ada jenis pajak khusus untuk apotik setahun saya sih nggak sama saja seperti biasa nah semoga tentu Pak Swagonegiri Bapak William nilai buku atau bagaimana? tadi mengenai apa Pak William boleh tolong diketik lagi Pak yang detail tadi mengenai apa ya nilai buku atau bagaimana? tadi mengenai apa Pak? mohon maaf oke ibu Josephine apakah benar semua biaya pengeluaran pemegang saham untuk keperluan kantor dikategorikan sebagai natural dan akan menambah gaji? kalau PT bisa dimasukkan sebagai gaji tapi kalau CV kan tidak boleh ambil gaji bagaimana kok oke yang pertama dulu ya saya jawab ya kalau menurut saya betul kalau menurut saya betul memang inilah yang jadi target dari PMK 66 yang namanya pemegang saham dapat kenikmatan dari kantor apapun bentuknya udahlah masukin sebagai tambahan gaji sebagai natura gitu sebagai natura dan dimasukkan sebagai perhitungan PPH 21 kalau untuk direktur pemegang saham ya gitu oke jadi udahlah kita gak usah berusaha test planning lagi gak usah berusaha untuk mengecilkan lagi memang ini sudah target gitu memang sudah di target dengan nama pemegang saham apapun fasilitas yang didapatkan baik itu mobil lah perjalanan lah makanan lah entertain lah semuanya masukkan sebagai sebagai tambahan gaji natura dan kena PPH 21 oke itu sudah clear kemudian kalau PT ke gaji kalau CV bagaimana nah kalau CV yang saya pahami sejauh ini ya yang saya pahami kalau CV itu semuanya akan masuk sebagai prefer artinya dia jadi komponen di neraca dan tidak muncul di laba rugi artinya ini adalah NDE ya non deductible expense pengeluaran ini adalah non deductible expense dan dia bukan natura tetapi masuk ke prefer masuk ke prefer dan bukan dibiayakan itu yang saya pahami ya jadi CV sebenarnya agak rugi nih gara-gara peraturan natura ini yang dulunya boleh dibiayakan 50% sekarang menjadi tidak boleh dibiayakan sepenuhnya gitu nah semuanya mengatakan itu Bu So Josephine Bapak Budi pasti bisa Pak jika perusahaan sudah PKP dual jasa kena pajak di perusahaan yang berada di kawasan berikat itu kira-kira kita memungut PPN atau tidak usah pungut PKI kode 07 ya Pak tidak usah Pak kalau kawasan berikat itu tidak usah nah cuman tolong konfirmasi dengan customer-nya Bapak mereka itu terbiasa menggunakan apa 070 atau 080 gitu tanyakan ke customer supaya pasti supaya nggak salah 07 atau 08 tanyakan ke mereka tetapi kalau berikat sudah pasti nggak ada PPN-nya cuman metode apa tidak dipungut atau dibebaskan metodenya coba ngomong ke customer kan mereka yang lebih terbiasa setiap hari nah jadi biar pasti mereka itu bagaimana prakteknya kita ikutin aja mereka si customer kita gitu kok mungkin ada surat-surat tertentu yang masih dipenuhin nah minta juga surat-suratnya semacam surat penegasan atau surat apa gitu oke saya mengatakan tuh Pak Budi pasti bisa Pak Katlin SP kawan jika perusahaan membagikan bonus kepada pemegang saham tapi tidak pernah ada RUPS jadinya objek PP21 atau bonus kepada pemegang saham atau tetap dividen ya terima kasih kok kembali ke PT Pak kembali ke perusahaan mau dijadikan PP21 atau mau dijadikan dividen kalau mau dijadikan dividen maka perlu RUPS kan tinggal dibikin RUPS tinggal dibikin RUPS mundur nanti tinggal di legalisir sama notaris juga boleh gitu sih Pak kalau merasa lebih hemat pakai dividen pakai dividen aja pakai dividen kalau belum ada RUPS ya tinggal dibikin RUPS nya gitu tetapi kalau malas bikin RUPS maka gak usah dividen harus ke PP21 gitu Pak nah saya mengatakan tuh Pak Kat Chatlin SP Bapak Swago Negeri tanya Om ya Pak jika WP bangkrut 2022 dan daftar harta 2023 hanya tersisa tabungan saja jika 2024 kembali dapat rezeki nomplok dan membeli kembali harta yang kemarin hilang apakah akan terjadi pemeriksaan gak masalah sih Pak pemeriksaan ini gak masalah yang penting pajak dia bayar gak gitu sih Pak jadi dulu dia punya 10M gitu tiba-tiba bangkrut hilang gitu kemudian tiba-tiba naik lagi 10M berarti kan ada penghasilan baru yang dia belum melaporkan pajaknya yang dia mesti bayar pajaknya betul gak Pak gitu sih jadi sepanjang dia bayar pajak sudah clear gak ada masalah gak usah khawatir gitu sih nah cuman kalau saya secara pribadi Pak biasanya saya sih tidak turunin harta ya walaupun orang itu bangkrut tetap harta dia tidak saya turunkan harta dia tetapkan saya pertahankan gitu sih saya punya kecenderungan seperti itu karena kan seperti kata Bapak tadi kalau harta dia turun kemudian naik lagi berarti kan ada penghasilan lagi penghasilan baru ini perlu dibayar pajaknya gitu sih Pak nah saya mengatakan itu Pak sebab gue negiri oke kalau pemeriksaan sih masih jauh gak ada hubungan pemeriksaan sih oke Ibu Ivana Dewi 68 malam kawan malam Bu Ivana yang biasa jadi incaran AR untuk diperiksa itu yang WP seperti apa apakah secara kasat mata kelihatan usahanya atau punya lebih bayar terus oke menurut saya sih gak ada satu patokan khusus ya Bu tidak ada satu patokan khusus atau indikasi khusus atau resep khusus supaya orang itu diperiksa atau supaya orang itu tidak diperiksa gitu jadi Ibu gak usah pikir seperti ini gak usah khawatir mengenai hal-hal seperti ini Ibu cukup fokus membuat laporan yang betul untuk diri kita sendiri gitu sih Bu fokus itu adalah bikin laporan yang betul untuk diri kita sendiri gitu kita gak usah pusing dengan indikator-indikator di komputer yang AR karena itu terlalu luas Bu terlalu luas sekali indikator yang AR kita tidak bisa menemukan sebuah resep ajaib dimana dengan resep ini loh maka kita tidak akan diperiksa atau gara-gara ini loh maka kita akan diperiksa gak juga Bu kadang-kadang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba ada pemeriksaan gitu kadang-kadang ada mafia segitu besarnya juga gak ketahuan juga gak kena periksa juga banyak gitu ya jadi tidak ada indikator yang bisa kita bilang oh ini loh yang akan diperiksa atau ini loh yang yang gak akan diperiksa gak bisa intinya adalah kita sebagai wajib pajak laporkanlah apa adanya jujur apa adanya itu yang betul Bu gitu kalau kita udah jujur kita gak usah takut lagi gak usah khawatir kalau dia mau pemeriksaan ya kita siap-siap aja jangan khawatir gitu ya saya mau kata bentuk Bu Ivana Bapak Johan DS malam kok malam Pak Johan kalau bukti pembayaran SSP hilang padahal mau PBK wah bagaimana cara pengurusannya terima kasih oke pertama Bapak bayarnya itu online atau offline kalau Bapak bayarnya online Bapak kemungkinan masih ada di file komputer mungkin cuma ter-delete doang oke atau mungkin pernah di email atau mungkin pernah dikirim kepada konsultan dan sebagainya oke Coba mintain di sana oke kemungkinan kedua adalah kalau Bapak offline kalau Bapak cetaknya offline maka Bapak bisa minta langsung langsung ke banknya Bapak datang ke bank terus mintakan ke banknya tanggal sekian saya pernah bayar pajak angkanya sekian nilainya sekian dari rekening yang ini minta dia cetakan ulang gitu Pak minta dia cetakan ulang apa namanya bukti bayarnya yang asli bisa kok minta ke bank bisa ya tapi harus datang ke bank ya Pak nah saya pernah tuh saya pernah hilang SSP datang ke bank minta cetak ulang bisa kok cetak ulang nanti di legaliser mesti ke kantor pusat kantor pusat dan sebagainya bisa tapi ya gitu Pak nah ke depannya Pak kalau bisa bayar pajak itu via online saja ya kalau via online ada filenya file pdf file pdf kan kita bisa kirim-kirim by email atau ke WA ke orang-orang kita punya dokumen yang lengkap gitu Pak ya karena file digital nah saya mau katakan tuh Pak Ibu eh Bapak Johan ya oke Bapak Bodi Hartono 7531 Pak CV kan tidak boleh gaji direktur tapi boleh gak bayar biaya jasa konsultan ke direktur potong PPH 21 2% gak bisa Bu gak bisa kalau mau bayar jasa konsultan ke orang lain aja mungkin ke istrinya direktur anaknya direktur atau ke yang lain atau pegawai direktur juga boleh pegawai direktur juga boleh atau dia bikin PT sendiri bikin PT baru yang mana PTnya ini adalah jasa konsultan itu boleh gitu tetapi akan sangat lucu kalau CV itu membayar PPH 21 kepada si direktur sendiri yaitu si pendiri sendiri atau komanditar sendiri itu gak bisa bukan gak bisa nanti ribut Bu nanti ribut sama AR gitu kan jadi yang paling aman adalah langsung bayar kepada direktur itu melalui istrinya atau anaknya atau mungkin bikin PT itu lebih aman gitu Bu ya nah oke oke sorry oke nah Bapak Budi Hartono 7531 Pak CV kan tidak boleh gaji direktur tapi boleh tadi sudah ya tadi sudah ya Pak Budi Hartono mohon maaf Bapak Effendi 979 CV sudah PKP untuk penjualan BKP dan JKP sudah PPN apakah pembelian barang HPP itu ya CV PKP jual beli BKP sudah PPN apakah pembelian barang HPP dari petani ada KTP untuk pembelian BKP ini dari non-MPP ini gimana kita bisa ada PM nya kalau petani TBS ini Bapak Effendi terpotong Pak Effendi oke jawabannya nggak masalah Pak ya nggak masalah yang namanya PKP mau beli barang dari PKP dan non-PKP itu boleh-boleh saja gitu ya jadi persepsi yang salah bahwa PKP tidak boleh beli dari non-PPN itu salah persepsinya ya jadi yang namanya PKP mau beli barang boleh kok dari yang non-PKP oke ketika PKP beli barang dari non-PKP apakah dia perlu bayar PPN pembelian PPN masukkan tidak perlu ya teman-teman tidak perlu kalau Anda beli barang dari non-PKP maka tidak ada PPN nya dan tidak perlu bayar PPN oke nah cuman kalau Anda PKP ketika lu jual ketika lu jual lu harus buka faktor pajak ada PPN nya sesimpel itu kok ya teman-teman jangan dibikin bingung sama pembeli sa atau sama AR yang error gitu ya mentang-mentang kita PKP maka pembelian wajib PPN kan lucu atau gara-gara kita PKP maka pembelian non-PPN harus bayar PPN itu jadi aneh jadi aneh ya teman-teman jangan didengerin AR seperti itu ya jadi gak usah khawatir yang namanya PKP itulah kewajiban menerbitkan faktor pajak ya bukan kewajiban beli dari PKP tidak gitu ya beli boleh-boleh saja dari non-PKP gitu oke saya mengatakan tuh Pak Effendi Bapak Niemtrsp izin tanyaku kalau nilai sewa dari pemegang saham ke perusahaan apa perlu disesuaikan dengan nilai sewa wajar atau nilai berapa saja boleh yang penting sudah ada perjanjian sewa kalau menurut saya Pak ya gunakanlah harga wajar kita hidupnya tenang duitnya juga dapat dan kita gak ribut sama AR gitu loh Pak kalau kita tidak punya harga wajar apalagi pakai harga gratis atau pinjam pakai nanti ribut sama AR kita hidup gak tenang kita tahu ini bakal jadi masalah gitu kan dan kita juga gak dapat duitnya gitu Pak jadi lebih baik gunakanlah harga wajar sebisa mungkin dalam hidup ini terutama yang berhubungan dengan pajak ya gunakanlah nilai wajar maka kita akan damai sentosa duitnya juga kita dapat kemudian AR juga gak ribut tetapi konsekuensinya ya pajak masih dibayar gitu sih memang itu seharusnya dibayar gitu Pak saya mengatakan itu Pak ini MTRSP Bapak Elpande kok jika direkturnya adalah orang luar atau PMA apakah bisa pengajuan PKP jawabannya bisa Bu PMA PKP boleh kok dan jika disurvey untuk PKP apakah bisa diwakilkan oleh selain direktur selain direktur komisaris boleh pokoknya orang yang ada di dalam akte itu boleh akte notaris ya gitu sih Bu PMA boleh PKP atau tidak jawabannya boleh PKP kemudian apakah boleh diwakilkan selain direktur jawabannya boleh yang penting orang yang ada di dalam akte notaris mau direktur mau komisaris mau yang lain pokoknya orang itu ada di dalam akte maka dia bisa mewakilkan si perusahaan itu oke saya mengatakan itu Ibu Elpan oke Bapak Bapak Eka Putra 29 malam po malam Pak Eka mau tanya jika pemegang saham meminjamkan dana kepada perusahaan eh sebentar jika pemegang saham meminjamkan dana kepada perusahaan untuk bunganya mengikuti bunga bank tetapi kalau bunganya dibawa persentasi bank apakah boleh menurut saya boleh sih menurut saya boleh sih karena AR itu pasti akan mengarahkan pakai bunga bank BI ya kalau gak salah sekitar 12% deh sekarang ya per bulan 5 tahun per tahun nah kalau menurut saya sebisa mungkin mendekati bank BI bunga BI gitu tetapi kalau emang gak bisa atau gak mau ya sudah gak apa-apa gitu sih menggunakan nilai bunga yang renas juga gak apa-apa sih cuman jadi agak siap berdebat dengan AR aja kita harus siap berdebat ya kalau semua yang gak wajar kita harus siap berdebat dengan AR gitu kalau mau ngomong bunga wajar ya bunga BI gitu bu eh pak semangat Pak Eka Putra Ibu Josephine thank you banyak kok sama-sama Ibu Josephine lanjut Ibu Suriatik 10.15 dalam pembuatan laporan tahunan CV apa saja akun yang bisa dikoreksi fiskal oke yang semua ini bu yang saya pahami bu ya semua akun-akun di dalam laba rugi itu bisa dikoreksi fiskal oleh pemeriksa oke nah jadi yang dikoreksi fiskal selalu akun dalam laba rugi ya jarang-jarang neraca itu dikoreksi biasanya itu laba rugi dikoreksi nah apa saja yang dikoreksi terutama adalah sesuai dengan undang-undang PPH atau undang-undang KOP ya pasal 6 atau pasal 9 gitu deh coba cek bu yang ibat yang intinya adalah beban-beban yang NDE yang non-deductible expense atau beban-beban yang tidak boleh dibiayakan oke semacam apa itu yang pertama yang tidak 3M yang tidak berhubungan dengan 3M memelihara mendapatkan dan menagih penghasilan nah itu tidak berhubungan dengan 3M itu kemungkinan dikoreksi kemungkinan biaya-biaya sehubungan dengan pribadi direktur gitu dia sekolah anaknya dia pakai uang CV dia bayar uang less anaknya pakai uang CV dia mungkin jalan-jalan pakai uang CV itu tidak bisa dibiayakan oke artinya dikoreksi fiskal kemudian banyak sih banyak ya intinya sih biasanya sih yang tidak 3M dan yang berhubungan dengan pribadi itu biasanya akan dikoreksi fiskal oleh si perusahaan oleh si pemerintah pajak gitu sih bu tetapi siap apa aja akun-akunnya jawabannya semua akun semua akun di dalam laba rugi ada kemungkinan untuk dikoreksi fiskal gitu ya semoga atur itu Bu Suryati Bapak Budi pasti bisa kalau pemegang saham dan menjabat sebagai direktur untuk perusahaan yang dipakai untuk kepentingan perusahaan maka tetap diakui sebagai penghasilan pemegang saham ya Pak sebelumnya kan diakui 50% biaya oke mohon maaf Pak ada perbedaan persepsi ya yang benar adalah semua yang namanya pulsa HP itu sudah boleh dibiayakan itu akan masuk ke Natura dan tidak kena PPH21 gitu Pak ya oke yang namanya pemegang saham itu hanya sehubungan dengan mobil dengan fasilitas kendaraan oke kalau di luar dari fasilitas kendaraan itu tidak tidak ngomongin pemegang saham atau bukan pemegang saham oke pokoknya semua yang namanya pulsa HP atau laptop atau komputer atau wifi internet itu semua menjadi boleh dibiayakan Natura dan bukan objek PPH21 ya bukan objek PPH21 gitu Pak saya mengatakan itu Pak Budi pasti bisa Ibu Suriatik 10.15 apa pengertian koreksi fiskal dalam aturan perpajakan mungkin lebih aman cek Google Cuma cek Google Ibu baca pelan-pelan biar Ibu paham di konsepnya nih apa itu koreksi fiskal kemudian kan ada positif apa negatif tuh apa itu koreksi fiskal positif apa itu koreksi fiskal negatif kemudian pengaruhnya kemana nih larinya kemana nih kalau kita sudah paham konsepnya kita akan gampang nanti Ibu nah tetapi lebih aman Ibu baca supaya Ibu paham konsepnya dari pelan-pelan gitu intinya sih koreksi fiskal itu adalah bisa positif bisa negatif ya koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan gitu koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan udah itu logika simpelnya sih Ibu nah tetapi supaya lebih detail Ibu coba cek langsung ke ke ini ke peraturannya ke Google Ibu biar paham ya karena itu perlu dibaca pelan-pelan Ibu nah saya mengaturan itu Ibu koreksi fiskal negatif Bapak Ahmad Rabani kok kalau PT masih menggunakan PP23 setelah lewat 6 tahun apa dampaknya kok dampaknya adalah akan dikirimin surat disuruh kebetulan pak diganti dipindah buku tuh semua tuh semua PP23 nya atau 0,5% ya akan disuruh pindah buku dipindah buku kan menuju ke PPH25 atau PPH29 tahunan gitu sih pak saya mengaturan tuh pak Ahmad Ibu Suriatik 1015 kok kalau laporan keuangan pajak apakah wajib ada jurnal dan buku besar atau cukup laporan keuangan saja jawabnya adalah ada jurnal dan buku besar pak yang wajib ya teman-teman semua Bapak Ibu kalau ada neraca laba rugi tapi tidak ada buku besar itu namanya laporan keuangan membak gitu laporan keuangan nembak itu langsung dibuang sama pemeriksa pajak gak akan mau diakuin gitu ya yang namanya laporan keuangan itu ada jurnal dan buku besar gitu karena ketika pemeriksa pajak minta data yang dia minta itu buku besar gitu ya orang pajak bukan minta laporan keuangan dia minta buku besar karena disitulah akan terungkap semuanya betul apa salah laporan keuangan itu gitu Bu nah saya mengatakan itu Bu Suriatik wajib Bu buku besar ya buat teman-teman Bapak Arief Rohman kok ketika barang yang kita kirim ke kawasan berikat adalah barang jadi yang sudah diolah seperti filet ikan itu 070 atau 010 setahu saya satu Bu kalau sudah kalau sudah barang olahan atau di kaleng itu sudah 010 setahu saya begitu ya barang tersebut akan repack lagi dan diekspor oleh perusahaan kawasan berikat tersebut oh sorry kalau kawasan berikat ya 070 ya setahu saya nah oke coba cek lagi ke AR-nya Bu coba cek ke AR-nya tetapi sepengetahuan saya kalau kawasan berikat ya sudah 070 atau 080 gitu deh apalagi ekspor kan kalau ekspor ya sudah berarti kan nggak ada PPN gitu sih Bu setahu saya gitu ya tetapi apakah itu BKP itu adalah BKP kalau dia sudah bentuknya olahan atau kalengan itu adalah BKP tinggal dia BKP masuk kode berapa aja sih bukan 01 sih kalau dia sudah kawasan berikat setahu saya begitu apalagi diekspor nah saya mengatakan itu Pak Arief Bapak Budi pasti bisa Pak ini jual JKP di kawasan berikat tetapi dokumen SPPB BC2 3 tidak terbaca sistem sehingga PPN saat di upload di reject padahal dokumen saat dikonfirmasi ke konsumen sudah benar itu bagaimana ya nah pertama coba cek ke AR Pak pertama coba cek ke AR gimana solusinya kalau dia menggunakan jasa forwarder coba tanya ke forwardernya bagaimana dibia cukainnya Pak coba cek sih ini kemungkinan kesalahan sistem aja sih coba cek ke AR kalau nggak ke forwarder atau ke pihak yang ngejain di biaya cukainnya Pak mungkin pakai agent biasanya ya oke silahkan teman-teman Pak Budi Ibu Rian malam kawan malam Pak Rian ada toko usahanya sudah lama tapi belum ada MPWP tapi kemarin dapat surat dan MPWP dari kantor pajak suruh laporan apakah pada saat laporan tahunan hartanya dimasukkan tahun berapa dan belum PPS oke yang benar adalah harta per 31 Desember kemarin Pak jadi harta di SPT tahunan adalah harta per kondisi 31 Desember kemarin oke kalau harta yang sudah banyak sudah besar maka dia mesti pemutulan mundur dia mesti lapor SPT mundur dia mesti lapor SPT mundur beberapa tahun kebelakang sampai pertama kali dia punya penghasilan nah tetapi maksimal 5 tahun gitu Pak ya jadi dia boleh lapor SPT mundur 5 tahun kebelakang silahkan dia lapor penghasilannya di setiap tahun itu berapa kemudian bayar pajaknya kemudian dia laporkan hartanya berapa gitu Pak kalau bingung boleh hubungi saya di DM Instagram gitu sih Pak dia mesti lapor mundur beberapa tahun mundur oke saya mengatakan itu Pak Ria Darmawan oke Bapak Alfianor 12 untuk CV atau PT yang belum PKP apakah wajib memotong atau membayar PPH 23 4A2 kalau ada tasasi tersebut jawabannya wajib Pak wajib ya Pak atau Ibu pemotongan PPH tidak ada hubungan dengan PKP atau bukan PKP oke PKP atau non-PKP itu hubungannya dengan PPN ya bukan hubungan dengan PPH kalau PPH itu semua CV atau PT wajib potong PPH 21 23 4A2 kalau memang ada transaksinya gitu ya tidak ada hubungan dengan PKP saya mengatakan itu Pak Alfiano Ibu Suriatik 10.15 kalau mau tanya lagi kalau ada retur pembelian apakah wajib kita mendapatkan nota retur pajak pembelian jawabannya iya bu kalau tidak terbit retur pajak apakah akan jadi masalah dalam perpajakannya wajib wajib kalau ibu tidak ada nota retur bagaimana ibu bisa bisa retur barang itu ketika ibu retur barang dokumennya itu namanya nota retur gitu ya ketika ibu kirim barang itu balik kepada si vendor atau supplier nama dokumennya ada nota retur jadi ibu harus bikin nota retur kalau ibu belum bikin ya bikin sekarang gitu sih gak masalah sih bikin sekarang aja kalau dia PKP ya terpaksa sih dibikin tetap masih dibikin semoga teman-teman itu ibu Suriyati karena kalau ibu gak bikin nanti si pihak supplier gak bisa input dia tidak bisa input tentang retur itu nanti gitu sih lanjut Bapak Eka Putra 29 ko tanya lagi jika perusahaan mengalihkan aset kepemilikan dari PT kepada karyawan dalam bentuk hibah apakah objek PPN jawabannya iya itu objek PPN dan objek PPH juga gitu pak ya kan ini bukan hibah ini adalah hadiah ya tidak ada yang namanya PT kasih hibah ke karyawan itu tidak ada yang ada adalah PT kasih hadiah kepada karyawan atau bonus atau THR itu boleh gitu ya tidak bisa hibah hibah itu hanya bisa dari bapak kepada anak anak kepada bapak orang tua kandung ke anak kandung atau anak kandung ke orang tua kandung di luar itu itu namanya hadiah gitu ya bukan hibah dan itu adalah objek PPN yaitu objek PPH juga nah saya mengatakan itu Pak Eka Putra Bapak Kadek Sudiarta 1691 bahas natura dan kenikmatan nengku oke sudah banyak pak sudah banyak saya bahas juga di Youtube Bapak coba cek ke Youtube ya pajak sebat Youtube atau ke Youtube yang lain juga banyak pak Bapak tinggal ketik aja natura PMK66 itu ada banyak sekali orang yang ngajak di Youtube saya mau kata bantu Pak Kadek Bapak FEM0768 bagaimana dengan parcel atau hampers untuk customer itu bisa dibiarkan tidak jawabannya bisa-bisa aja dibiarkan tetapi mesti ada yang namanya daftar nominatif ya Pak mesti ada daftar nominatif apa itu daftar nominatif nah Bapak coba cek ke Google nanti bentuknya seperti apa Bapak lihat bagaimana cara ngisinya yang Bapak lihat di situ di Google ya nah kalau dia punya daftar nominatif maka ini bisa dibiayakan sebagai biaya promosi atau biaya marketing atau biaya entertain biaya promosi sih lebih tepat gitu sih Pak nah saya mengatakan itu Pak FEM0768 Bapak Brandon Tanu 86 untuk perusahaan agen travel yang dimasuk penghasilan itu dari profit yang kita terima atau dari nilai penjualan yang dibuka ke customer lalu untuk dasar penggunaan PPN dari mana ya kalau saya sih Pak ya lebih cenderung adalah jasanya saja kalau saya lebih cenderung jasanya saja tetapi setahu saya agen travel agent itu ada yang namanya PMK khusus cuma cek ke Google Pak cuma cek ke Google ada PMK khusus tuh dalam rangka untuk travel agent gitu tetapi dasar untuk menghitung PKP maupun PPH yang saya tahu adalah hanya nilai jasanya saja bukan total penjualan kalau total penjualan bisa gila bisa besar sekali seharusnya sih enggak saya mengatakan itu Pak Brandon lebih tepat cek ke Google Pak ada banyak pasti artikelnya ibu Evi saat ini ibu enggak usah mikirin denda ibu cukup bayar nilai pajaknya saja gitu Bu semangat untuk Bu Evi Bapak Angga Li87 malam kok malam Pak Angga mau tanya bagaimana dengan SPTOP bagi istri yang suaminya sudah lama almarhum kondisi selama ini belum punya MPWP apakah terutang pajak jika baru dilaporkan sekarang kalau ini SPT terlambat maka akan kena denda Pak cuma 100 ribu kok enggak mahal denda SPTOP itu cuma 100 ribu saja oke jadi saran saya kalau si suami ini punya hartanya banyak lebih baik si istri segeralah bikin MPWP kemudian laporkanlah semua harta yang selama ini punya keluarga ini di SPT si istri ini gitu Bu eh Pak semua harta almarhum di SPTD yang sebelumnya maupun harta dia yang belum dilaporkan di SPT dia semuanya dilaporkan di SPT si istri di MPWP yang baru mau dibikin ini sebagai warisan semuanya gitu Pak warisan itu tidak kena pajak ya semangat untuk Pak Angga Bapak Fatma malam kok malam Bu Fatma mau tanya sampai sekarang PPH22 untuk emas fasilitas 0,25% PMK48 belum muncul di unifikasi bagaimana ya masa belum muncul Bu ya hmm coba cek ke AR Bu by the way PPH ini ya PPH ini tidak berlaku untuk end user kan Bu ya setahu saya ya PPH ini tidak berlaku untuk end user PPH ini hanya berlaku untuk distributor ke distributor oke nah kalau dia belum ada dinifikasi coba cek ke AR ya Bu saya juga gak ada si klien toko emas ya semestinya sih sudah ada atau mungkin bisa manual kali ya aneh ya kalau belum ada ya mesti sudah ada coba cek lagi Bu coba cek lagi mungkin belum belum diaktifkan kali atau gimana ya atau KLU nya belum KLU pekerja usaha emas kali ya coba cek ke AR Bu karena silakan nih kalau dia belum potong nanti dia yang salah gitu Bu saya mau bantu Bu Fatma Ibu Josephine kok kalau PPN dibebaskan itu di pembukuan apakah boleh diakui sama dengan PPN yang biasa ya kan nantinya akan dikoreksi karena dibebaskan apakah akun PPN yang perlu dibedakan setahu saya kalau PPN dibebaskan itu sudah tidak ada PPN ya Bu jadi tidak perlu diakunting di jurnal sebagai PPN gitu gak perlu sih cuman mungkin dia perlu kasih tanda khusus ya kalau penjualan yang dibebaskan PPN itu mungkin nama itemnya atau nama barangnya dikasih satu catatan khusus gitu bahwa barang ini penjualannya adalah dibebaskan PPN gitu tetapi PPNnya itu sendiri tidak perlu di jurnal karena memang tidak ada tidak ada akrualnya tidak ada pembayarannya tidak ada refundnya gitu jadi PPNnya itu memang dibebaskan memang tidak perlu di jurnal gitu cuman supaya nanti ketika ekualisasi bisa cocok nah Ibu perlu kasih tanda mungkin ya di dikasih notes atau catatan ketika menjurnal penjualan itu gitu saya mengatakan itu Bu Josephine Ibu Suriatik 10.15 kok tanya lagi kita jual barang non-PKP ke toko tapi toko malah transferan ke rekening pribadi yang punya CV apakah itu akan jadi permasalahan Pak jual barang non-PKP ke toko tapi toko malah transfer ke rekening pribadi yang punya CV oke jadi kalau itu uangnya CV kalau itu uangnya CV sebaiknya ditransferin ke CV oke sekarang kalau uangnya sudah transfer masuk ke rekening pribadi langsung dikeluarkan langsung dikembalikan kepada CV gitu Bu jadi kalau saya punya CV nih terus ada orang bayar saya ke rekening pribadi saya nah maka langsung saat itu juga atau hari itu juga saya transfer uangnya ke CV saya kasih catatan ini adalah pembayaran dari bapak siapa atau dari customer kita yang siapa gitu Bu supaya itu uang betul-betul masuknya CV karena itu kan penjualannya CV gitu ya ceritanya ya nah semua itu Bu suriati gak apa-apa sih kan orang salah transfer kan hal yang biasa cuman jangan sering Bapak Anur Solika kalau omset di bawah 4,8 M perusahaan jasa apakah boleh pakai 0,5% akan tetapi memiliki kewajiban dipotong bagaimana ya Pak solusinya oke solusi yang pertama adalah gunakanlah PT atau PTP ya gunakanlah PT atau PTP yang kedua adalah cetaklah surat keterangan PP55 ya cetaklah surat keterangan PP55 kemudian surat itu dikasih kepada customer ibu kasih tau dia saya jangan lagi dipotong PPH23 tetapi saya dipotong 0,5% final mulai sekarang gitu ya yang pertama adalah bikinlah PT atau PTP kemudian cetaklah surat keterangan PP55 kemudian kasih suket itu kepada si customer suruh dia potong PPH23 bukan PPH23 lagi tetapi PPH 0,5% final gitu kalau dia masih gak ngerti suruh dia telepon AR-nya kita biar dia dijelaskan sama AR-nya kita gitu bu selamat teman-teman bu Nur Ibu Evi Fida 22 malam ko malam Evi kalau CV menyewa rumah untuk dijadikan kantor dikenai pajak juga ya jawabannya iya PPH final 10% atas sewa kalau iya pajaknya gimana ko jadi kalau dia sewa 100 dia cukup transfer 90 kepada si pemilik bangunan dia akan bayar 10% kepada kantor pajak gitu ya kemudian dia terbitkan bukti potong kepada si pemilik tanah bangunan itu gitu ya dia transfer 90% kemudian dia bikin bukti potong kasih kepada pemilik rumah kemudian dia bayar 10% itu kepada negara nah si pemilik rumah tinggal laporkan penghasilan sewa dia di SPT tahunan pribadinya dia gitu beres pajak sudah dibayar PPH final sudah beres semoga tonton bu Evi ibu Widya Asmara Aulia malam ko malam saya punya tabungan dari 1995 saat masih sekolah dan belum berpenghasilan misal saya membuat MPP 2009 maka perolehan tabungan tersebut apakah 1995 atau 2009 jawaban saya adalah 1995 bu kenapa karena itulah kondisi sebenarnya yang kedua itu akan membantu ibu supaya tidak kena pajak karena sudah jauh ya sudah jauh 5 tahun kebelakang gitu jadi alasannya adalah kenapa pakai 1995 karena itu adalah kondisi sebenarnya yang kedua adalah supaya itu menambah alasan supaya tidak kena pajak karena sudah 5 tahun kebelakang gitu saya mengatakan itu Bu Widya Bapak Fem 0768 makasih kawang sahabat sama Pak Lanjut Ibu Suriatik 10 15 saya masih bingung perbedaan antara CV dan PT apa perbedaannya jawabannya sama semua sama semua kecuali satu kalau direktur ambil uang di CV namanya privel tidak kena pajak privel itu kalau direktur PT ambil uang di PT itu namanya gaji atau dividen gaji kena pajak PPH 21 dividen kena PPH final 10% atau dia bisa 0% jika diinvestasikan gitu CV itu penghasilan direktur adalah privel kalau PT penghasilan direktur adalah gaji atau dividen itu doang bedanya yang lain sama semua saya mengatakan itu Bu Suriatik Bapak FUCO 4092 malam kok boleh tanya kalau kita cuma jual beras dan sekarang masih UMKM kalau seandainya omset lewatin 4,8M per tahun bagaimana cara bayi pajaknya kok terima kasih oke saran saya Pak bikinlah PT atau PTP atau CV lebih 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 bikinlah PTP kemudian semua laporan pajak akunting Bapak yang untuk jual beras ini dilakukan di PTP ini oke kemudian lakukanlah pembukuan yang lengkap bikin pembukuan yang lengkap ada jurnalnya ada buku besar kemudian ada neraca ada laba rugi oke nah nanti pajaknya Bapak adalah hanya dari keuntungannya saja hanya dari keuntungan kena pajak pajaknya berapa antara 11 sampai 22% PPH badan gitu Pak dari laba bersih ya gitu nah ppn-nya ppn-nya itu setahu saya masih dibebaskan tetapi dia jadi wajib PKP dia jadi wajib PKP tapi ppn-nya masih dibebaskan setahu saya gitu cuman pph-nya itu sudah gak bisa 0,5% final tetapi pph-nya pakai pph-nya umum yang 22% atau 11% kealikan dengan laba bersih gitu Pak saya mengatakan itu Pak Fuku Ibu Ibu Queen Dewi Ratna Ko bolehkah rekening pribadi digunakan untuk transaksi CV jawaban saya boleh tetapi syaratnya adalah rekening itu betul-betul dikasih ke CV dilaporkan di CV sebagai barangnya CV gitu beres Bu oke yang tidak boleh adalah rekening pribadi dipakai untuk CV dipakai juga untuk pribadi itu tidak boleh itu haram kita harus memisahkan antara entitasnya CV dengan entitasnya pribadi jadi kalau rekening pribadi mau dipakai buat CV ya boleh silahkan kasih ke CV biar CV yang urus gitu semua uang di dalam rekening itu adalah miliknya CV dan terjurnal di akuntingnya CV beres gitu Bu saya mengatakan itu Bu Queen Bapak eh Ibu Alfianor 12 Ko untuk galian C atau batu gunung apakah itu termasuk objek PPN setahu saya enggak setahu saya semua yang bersifatnya dari alam tidak ada PPN setahu saya begitu Pak ya tetapi lebih aman Bapak coba cek lagi peraturan yang jelas kemudian coba tanya ke AR juga boleh tanya ke AR di kantor pajak atau ke penyuluh di kantor pajak juga boleh supaya lebih pasti peraturannya yang mana gitu Pak setahu saya semua yang sumber daya alam itu tidak ada PPN setahu saya ya saya mengatakan itu Pak Alfianor tetapi kalau batu itu sudah diolah olah lagi olah lagi nah itu mungkin akan menjadi PPN kemudian Ibu Evi Fida 22 Ko mau tanya lagi CV saya masih menggunakan fasilitas PPH 0,5% kemudian diterima pendapatan dari luar negeri Malaysia Januari dan dipotong pajak di negara tersebut bagaimana pelaporannya Ko oke pendapatan dari luar negeri itu apakah pakai final atau tidak final Pak Ibu kalau penghasilan luar negeri itu adalah objek final maka biar gampang nih Ibu bayar 0,5% beres gitu yang sudah dipotong di sana Ibu tinggal biayakan sebuah biaya pajak ya beres di kondisi fiskal tetapi kalau penghasilan itu adalah penghasilan yang bukan final maka Ibu bisa perlakukan sebagai PPH 24 gitu artinya dikenai PPH badan dahulu kemudian baru dihitung beberapa PPH 24 yang bisa dikurangkan paling gitu sih solusinya tapi ya selamat waktu WF Bapak May 21.07 malam kok malam Pak May mau tanya aset bangunan yang nilai buku sudah habis di OP yang SPT-nya pindah ke CV didaftar aktifasi CV nilai dimasukkan nilai perolehan waktu di OP dan tidak disusutkan apa gimana kok dan kalau pindah ke PT dan kalau pindah ke PT terpotong Pak terpotong apa sama oke ini maksudnya di OP-nya pembukuan gitu Pak ya kalau OP tidak pembukuan kan tidak perlu penyusutan ya kalau OP pembukuan maka akan terjadi penyusutan nah terpaksa sih ketika dipindah ke CV akan tetap ikuti nilai perolehan eh nilai ini nilai terakhir dilapor kalau saya sih gitu ya ketika pindah di CV akan mengikuti nilai yang terakhir dilapor di SPT-OP gitu sih kalau saya cuman agak jarang sih orang pribadi pakai pembukuan kemudian penyusutan ya jarang sih biasanya sih orang pribadi itu tidak penyusutan biasanya sehingga ketika dilapor dipindah ke CV atau PT otomatis pakai harga yang perolehan di SPT-OP gitu sih kalau saya biasanya Pak nah semoga tentu Pak Mei lanjut Bapak MMS Balikpapan kok apakah UMKM orang pribadi yang selama ini sudah jalan 0,5% apakah masih perlu cetak suket 55 terima kasih jawabannya tidak wajib tidak wajib ya kalau mau boleh kalau mau lebih aman ya silahkan gitu ya tetapi tidak wajib dan tidak ada keperluan gitu tidak ada yang perlu gitu oke suket PP55 hanya perlu dicetak kalau kita bakal dipotong PPH23 oleh customer kalau kita mau dipotong kita bilang oh sorry jangan potong PPH23 dong jadi potongnya PPH final ya nah saya kasih suket suket saya gitu tetapi kalau tidak dalam langkah pemotongan tidak usah kasih suket tidak perlu dan tidak perlu cetak juga gitu sih Bu semangat teman-teman Bu MMS Bapak Anggali87 tanya lagi kok bagaimana kalau aset almarhum yang NPP yang sudah NE apakah saat asetnya dijual oleh anaknya apakah dianggap warisan sehingga tidak terhutang pajak itu sudah pasti Pak ya yang namanya warisan tidak akan tidak usah terhutang pajak itu sudah betul oke tetapi supaya ini tertip administrasi sebaiknya ini barang dilaporkan dulu ke masing-masing SPT anak-anaknya para ahli warisnya dulu dilaporkan dulu semua barulah nanti dia jual gitu sih itu supaya tertip administrasinya gitu tetapi kalau dia repot yaudahlah dia jual aja dulu nanti uangnya dia ambil dibagi kepada masing-masing alih waris dan dilaporkan sebagai penghasilan warisan gitu kalau warisan orang meninggal sudah pasti tidak kena pajak semoga tentu Pak Angga Bapak Fakih 92 malam kawan malam Pak Fakih apakah perusahaan membayar PNBP dan PBB boleh dibiayakan dalam menghitung penghasilan neto kena dalam penghitungan PPH setahu saya boleh bu eh Pak setahu saya PBB itu boleh jadi biaya setahu saya yang penting bangunannya itu bangunan dalam langkah 3M ya kalau bangunan dalam langkah 3M seharusnya boleh sih PBB dan PNBP nya harusnya boleh yang tidak boleh dibiayakan itu adalah PPH yang perlu dikoneksi risikal adalah PPH gitu Pak semangat bentuk Pak Fakih Ibu Erick Chandra malam kok malam Ibu Erick untuk komisaris PT apakah diperbolehkan ambil gaji oh boleh boleh sekali semua orang di PT itu boleh ambil gaji termasuk komisaris semangat bentuk Pak Erick Ibu Suriyati terima kasih atas jawabannya sehat selalu keawan selamat malam terima kasih Ibu Suriyati sehat selalu sama-sama Bapak Bits SBY saya mau kongsi sama teman yang WNA buat bikin franchise 100 jutaan perbanjakannya gimana ya UMK-MK nggak bisa Pak kalau WNA itu tidak bisa kongsi pakai nilai kecil setahu saya PMA itu kan nanti Bapak mau bikin PMA kan pentanaman modal asing kan PMA itu kalau nggak salah minimal 10 miliar omsetnya eh apa modal awalnya modal awalnya minimal 10 miliar kalau nggak salah kalau untuk WNA gitu sih Pak setahu saya begitu jadi nggak bisa nih cuma 1 juta nggak bisa untuk WNA ya pakai nama pribadi dulu Pak pakai nama orang Indonesia aja nggak usah pakai nama WNA nanti hutang-hutang aja itu Pak saya mau katakan itu Pak Bits soalnya kalau PMA setahu saya mesti minimal 10M Bapak Bits SBY terus hasil untung yang dibagi 2 sama teman WNA saya gimana hitungannya agak repot Pak agak repot karena itu terlalu kecil nggak bisa bikin senilai itu minimal 10M kalau nggak salah untuk bikin PMA oke nah selanjutnya kalau PMA nggak masalah nanti kan dia pemegang saham tinggal dibagi sebagai dividen gitu kalau sudah bikin PMA tinggal kasih bagi dividen aja gitu nah saya mau ngatakan itu Pak Bits SBY Bapak Bits SBY teman WNA saya WNA domisi di dunia negeri sebagai pegawai kantoran dan bayar pajak sana untuk gaji bulanannya oke iya sih terlalu kecil Pak kalau 1 juta ya saya harus 10M untuk PMA peneraman modal asing saya mengatakan itu Pak Bits SBY Bapak Tito Karyanto tanyaku kalau PTP itu lebih menguntungkan jika dibuat pajak omzet 0,5% atau yang bersih ya menurut saya 0,5% Pak 0,5% PEP adalah yang paling murah tidak ada yang lebih murah lagi dari ini ini negara sudah baik-baik banget sama kita ini pada pelaku UMKM gitu sih Pak saya tahu saya tidak ada yang lebih murah gitu nah saya mengatakan itu Pak Tito gunakanlah selaku 0,5% saya juga pakai Bapak William W.H.C Free bagaimana Pak William mohon maaf terpotong Bapak Benny sahaja malam Pak malam Pak Benny mau tanya aktifa tetap di CV atau PT yang masa manfaatnya telah habis apakah langsung dihapus saja di SPT atau gimana Pak oke jawaban saya semua aktifa yang belum dijual Pak yang belum dijual tetaplah dilapor di SPT nya CV dan PT itu oke berapapun nilainya mau dia ada nilai 100 atau 10 ataupun 0 tetap dilapor sebagai aset di dalam perusahaan sepanjang dia belum dijual oke Pak ya itulah yang betul kalau Bapak hapus maka akan dianggap oleh pemeriksa pajak sebagai terjadi penjualan dan terjadi penjualan menggunakan harga wajar dong gak bisa harga 0 pakai harga wajar sehingga akan kena PPH nanti malah repot gitu Pak ya jadi jangan menghapus barang yang memang masih ada walaupun nilainya 0 tetaplah dilapor seperti itu apa adanya semoga tentu Pak Benny Ibu Fatma Awak Pak saat buat unifikasi nama di DJP dan MPWP beda itu yang benar yang di MPWP atau di DJP ya untuk nomornya sama Pak feeling saya nih Bu ya feeling saya dia sudah ganti nama cuman dia belum kasih Ibu copy MPWP yang terbaru feeling saya begitu nah coba telepon si customer atau si vendor Pak kok beda nih namanya tolong dong diminta dong MPWP yang baru kemungkinan dia sudah ganti nama cuman Ibu belum dikasih tau gitu sistem DJP gak mungkin salah kemungkinan sudah ada ada MPWP kita belum dikasih tau gitu saya mau katakan Ibu Fatma Awak lanjut Bapak Titok Nuhun kok ya Nuhun Ibu Queen Dewi Ratna kok bagaimana cara hitung dasar PKP untuk CV dan transisi dari PP23 ke PPH25 dasar PKP itu omset mohon maaf Ibu pertanyaannya mengenai PKP atau bukan ya dasar untuk PKP itu adalah omset jadi kalau omsetnya melebihi 4,8M dari Januari sampai bulan tersebut maka itu menjadi wajib PKP bulan berikutnya gitu ya jadi hitungan omset dari Januari sampai Desember di bulan ketika dia melewati 4,8M maka dia wajib PKP bulan berikutnya gitu ini tidak ada hubungan dengan PPH23 atau PPH25 gitu oh maksud Ibu PPH25 nya ya kalau yang Ibu masukkan adalah menghitung PPH25 maka untuk tahun pertama dia menggunakan PPH umum itu dia tidak usah bayar PPH25 dulu PPH25 dia bayar di tahun kedua nanti ketika dia sudah tahun kedua pakai PPH umum barulah mulai bayar PPH25 gitu Bu saya mengatakan itu Bu Queen Dewi Ratna Bapak May 21 kalau omset di atas 4,8M lebih baik pakai CV apa PTP jawaban saya sudah sangat jelas PTP Pak kalau dia omset masih di bawah 15M gunakanlah PTP udahlah aman murah bikinnya cepat kemudian bisa pakai 0,5% kalau masih di bawah 4,8M gitu sih PTP sudah pasti prima dona saya mengatakan itu Bu eh Pak May Bapak Arifin 720202 malam kawan jenis pajak apa saja yang bisa kena koleksi fiskal positif karena menambah pajak penghasilan jenis pajak apa saja yang kena koleksi fiskal positif mungkin maksud Bapak itu beban pajak ya kalau beban pajak itu beban PPH Pak beban PPH akan kena koleksi fiskal positif karena dia tidak boleh dibiayakan secara pajak saya mengatakan itu Pak Arifin Bapak Benny Pak jika di faktor pajak masukkan tanggalnya bulan 7 tapi masanya bulan 8 apakah bermasalah jawabannya tidak masalah faktor pajak bulan 7 itu boleh dikerjakan di bulan 7 boleh bulan 8 boleh 9 boleh 10 boleh 3 bulan boleh dikerjakan selama 3 bulan ke depan jadi tidak masalah gitu sih Pak ikuti saja yang diprepopulatif di dalam ifatur Bapak saya mengatakan itu Pak Benny Ibu Josephine kok kalau isi faktor pajak pakai NIC tapi alamat lupa tidak diisi dampaknya apa ya kok jadi kalau alamat lupa kemudian ditemukan oleh petugas pajak maka akan dianggap faktor pajak cacat gitu sih Ibu faktor pajak cacat akan kena denda 1% DPP gitu doang sih kalau ditemukan gitu saya mengatakan itu Ibu Josephine Ibu Melita Leong Pak jika ada penjualan kendaraan milik PT sejenis Fortuner lalu ada selisih keuntungan dibanding nilai buku apakah penjualan tersebut harus dikenakan PPN jawabannya iya iya ya kalau dia PKP maka itu jadi objek PPN bagaimana jika sudah terlanjur dijual tanpa PPN dan identitas pembeli tidak ada solusi pertama yang benar adalah segera bayar gitu beres Bu ya tinggal segera bayar buka faktor pajaknya identitasnya 0-0-0 aja atau mungkin jual ke diri sendiri juga boleh tetapi kan sudah tahu nanti jual ke siapa gitu kan waktu jual beli memang gak ada gak ada KTP-nya Bu kan kita mau jualan barang ke orang pasti ada perjanjian dong perjanjian jual beli ada serat terima KTP pasti ada dong nah kalau kalau ada pakailah KTP itu kalau gak ada ya sudah ya ke MPP sendiri deh gitu nah itu cara pertama ya dibayar beres gitu kemudian dilapor cara kedua yaudah gak usah dibayar PPN-nya tetapi tahu resiko ya kalau suatu hari diperiksa yaudah kita siap gitu aja sih nah saya mengatakan itu Bu Melita sama-sama Bu Melita Pak May terima kasih Pak sama-sama Bapak NIEMTRSP tanya kok jika omset lebih dari 4,8M di bulan Agustus lalu September berarti wajib PKP betul untuk mulai punggur PPN-nya sesuai tanggal SPPKP terbit atau tanggal 1 bulan September sudah wajib punggur menurut saya Pak ya setelah tanggal SPPKP dan setelah dia sudah bisa setting e-faktur karena kan setelah SPPKP terbit pun dia masih mesti bikin kode aktifasi password aktifasi sertifikat digital mesti minta lagi apa namanya tuh nomor seri faktur pajak gitu jadi menurut saya sih tanggal SPPKP tetapi itu pun dia masih ada ada jadah waktu kan 2 minggu kemudian baru bisa kan ya itulah akibatnya sih itulah akibatnya tetap tanggal SPPKP sih dia tetap mesti jadi semua penjualan-penjualan setelah tanggal SPPKP itu harus sudah ada PPN-nya tetapi belum bisa buka faktur dia baru bisa buka faktur mungkin 2 minggu kemudian setelah dia sudah aktif settle-nya paling gitu sih Pak saya mau kata itu Pak Nim Bapak Arifin makasih kok sama-sama Pak Arifin Bapak Bits SBY saya ada urusan pribadi atas nama pribadi di Jawa eh ada usaha pribadi di Jawa setelah menikah saya pindah KTP Bali tapi usahanya tetap di Jawa apakah saya harus ikut pindah KPP dari Jawa ke Bali oke yang betul adalah NPPP itu harus pindah Pak sesuai dengan alamat KTP gitu sih nanti di Jawa Bapak bikin NPPP cabang namanya itu yang betul Pak jadi KTP-nya eh NPPP-nya ikutin KTP kemudian yang usaha buka NPPP cabang itu yang betul nah tetapi kalau Bapak males yaudah gapapa juga sih masih banyak sih orang yang belum belum pindah-pindah NPPP saya mengatakan itu Pak Ibu Fatma Pak untuk PKP penjualan emas kemudian dapat pajak masukan atas komisi penjualan dari marketplace apakah dapat dikreditkan Pak setahu saya nggak bisa Bu ya setahu saya nggak bisa kenapa karena penjualan emas itu menggunakan DPP nilai lain ya kan setahu saya PKP emas itu menggunakan DPP nilai lain sehingga semua pajak masukan tidak bisa dikreditkan begitu bukannya Bu cuma cek lagi Bu kalau begitu berarti betul nah saya mengatakan itu Bu Fatma Bapak Henry Awan kok apakah yayasan wajib lapor SPT Badan wajib ya Bapak Ibu dan Pak Henry dan teman-teman semua yang nama yayasan itu wajib lapor SPT Badan karena apa justru di yayasan itulah banyak sekali uang yang berputar itu buktinya Al-Zaitun itu buktinya ya berapa ratus triliun mungkin ya berputar disitu jadi wajib ya teman-teman yang nanti wajib kalau SPT Badan yang lengkap saya mengatakan itu Pak Henry Bapak Pak Marcus malam kok malam Pak Marcus Ibu Ifelani 24 kok mau tanya untuk pajak Natura itu gimana ya kok coba cek ke Google Bu coba cek ke Google pajak Natura PMK 66 itu ada banyak sekali hitung-hitungannya di Youtube juga banyak Bu coba cek ke Youtube ya pajak Natura atau PMK 66 ada banyak sekali saya juga sudah bikin beberapa berita juga saya mau terbentuk Bu Ifelani Bapak Pak Marcus kalau UMKM itu apa harus punya suket PP55 tidak wajib Pak tidak wajib berhubung ini gratis bikinnya dan sangat mudah kenapa tidak dicetak saja gitu Pak cetak saja ya tetapi ada atau tidak ada suket PP55 tidak ada hubungan dengan UMKM atau bukan UMKM gitu bukan berarti ada suket kemudian dia jadi boleh UMKM tidak ada suket menjadi tidak boleh UMKM enggak begitu ya enggak jadi UMKM tetap UMKM gitu mau cetak suket ya boleh kalau enggak cetak enggak apa-apa dihubungan enggak ada masalah itu Pak semoga tentu Pak Marcus Ibu Queen Dewi Ratna kok bagaimana jika terlambat lapor PPH21 beberapa bulan enggak masalah Bu tinggal laporin sekarang aja nanti kan mungkin ada denda-denda ya enggak apa-apa dibayar semoga tentu Bu Queen Bapak Henry Awan live kali ini tampilan beda ya kok iya nih saya lagi di lelkota nih Pak lagi di lelkota lagi di lobby hotel oke thank you Pak Henry Pak Fakih 92 kok jika PKP memberikan natura ke karyawan atau pemegang saham juga dihitung PPN-nya atas penyerahan tersebut oh kalau berupa barang sepertinya iya deh Pak kalau berupa barang dan barang ini barang BKP barang persediaan ya setahu saya iya ini kalau barangnya barang persediaan si perusahaan sendiri maka seharusnya terjadi terhutang PPN PPN atas hadiah kalau enggak salah ya atau PPN terhadap pemakaian sendiri ya 040 kalau enggak salah atau 050 gitu Pak saya mau ngatakan itu Pak Fakih Bapak Eka Putra 29 kok jika pemegang saham badan berapapun kepemilikan sahamnya sekarang buka ujian pajak ya betul Pak dividen maksudnya Pak ya dividen ya kalau yang namanya badan terima dividen berapa persen pun kepemilikannya itu sudah bukan objek pajak gitu sudah betul semangat untuk Pak Eka Bapak William BHC malam kok malam Pak William mau tanya mau beli Innova perusahaan nilai bukunya 11 juta mau dihadiahkan ke direktur pemegang saham untuk menghemat pajak bagaimana penjurnalan di perusahaan dan SPT direktur tersebut pakai nilai buku oke jawabannya bukan nilai buku Pak ya tapi nilai market ya nilai wajar nilai pasar gitu Pak jadi dan ini bukan hadiah eh bukan hibah tetapi hadiah ya jadi direktur itu akan terima hadiah yang namanya mobil senilai sekian gunakanlah harga wajar atau harga pasar kemudian selisih keuntungan itu akan dikenai PPH di perusahaan gitu eh dikenai PPH di ini di orang pribadi PP21 deh PP21 mungkin lebih aman gitu Pak ya nah saya mengatakan itu Pak William jadi ini tidak perlu menghemat pajak memang memang ada pajak yang perlu dibayar disini gitu sih Pak Markus terima kasih sama-sama Pak Bapak Bits SPY kalau saya sama teman bikin usaha bareng pakai nama saya terus saya bayar PPH final UMKM terus profit profitnya buat teman saya apakah kena pajak progresif lagi nah di Bapak sudah tidak kena tetapi di teman Bapak ketika dia ngambil di pribadi dia mungkin akan kena PPH lagi gitu Pak tergantung dia ya di PPHnya dia kalau di Bapak sudah enggak kan Bapak sudah PPH final ya itu enggak saya mengatakan itu Pak Bits SPY Bapak Henry Awan 23 kok kalau transaksi dengan bendaharawan perpajakannya gimana ya dari PPN dan PPH yang setor kekas negara siapa PPN-nya dipungut oleh si bendahara kalau PPH-nya dia akan pungut PPH 22 kalau enggak salah ya kalau enggak salah nah selebihnya kita bayar sendiri PPH-nya gitu Pak jadi PPH-nya tinggal dihitung yang dipotong berapa yang kita mesti bayar berapa nanti kita tinggal bayar selisihnya saja kalau PPN sudah dipungut gitu Pak saya mengatakan itu Pak Henry Bapak Henry kok kenapa kalau transaksi dengan luar negeri ada PIB-nya iya PIB kan pemberitahun impor barang Pak ya pemberitahun impor barang ya impor maksudnya kan kalau impor ya ada PIB ada dokumen impor gitu sih itu kan cuma dokumen aja gitu untuk legal standing-nya coba saya mengatakan itu Pak Henry oke teman-teman sudah semua ya sudah jam 12 eh jam 12 jam 9 lewat oke teman-teman terima kasih semua ya kita masih ada promo nih untuk PSTP teman-teman silahkan kalau mau bergabung kalau masih takut dengan petugas pajak di www.siapatakutpajak.com teman-teman ya kita ada promo khusus bulan ini untuk page yang kali ini teman-teman bisa diskusi langsung private one-on-one dengan saya 45 menit satu kali aja buat peserta PSTP yang PSTP baru ini oke teman-teman kita jumpa lagi Senin teman ya jam 8 malam sampai jumpa teman-teman semua mari semuanya sub indo by broth3rmax